Intro Stop perundungan atau bullying di PPDS itu yang masih menjadi bahasan kita di diskusi kita di malam hari ini di fokus terkini Masih bersama dengan sejumlah narasumber Saya langsung ke Budia dari CISD Budia artinya berbicara terkait dengan sistem Apa yang kemudian selain tadi menjadi perhatian ada beberapa perbaikan yang menjadi catatan perbaikan begitu yang kemudian di perbaiki Baik, untuk bicara sistem kita harus paham dulu kita berada di dalam ruang yang kayak apa kan Disini banyak sekali dokter yang ada terlibat disini semua Rata-rata kalau udah jadi dokter itu tidak akan selesai dalam jangka waktu 5-10 tahun tapi seumur hidup Lihat dokter selamat dengan dokter syahril sampai sekarang masih dipanggil dokter juga Pengabdiannya besar Iya itu lifespan gitu ya Jadi begitu masuk ke dalam sebuah sistem pendidikan untuk kedokteran itu langsung terbentuk loyalitas kelompok Langsung terekspos terhadap sistem pendidikan yang hirarkis yang ada senior, junior perbedaannya sangat jelas Ini given memang adanya sistem pendidikan kedokteran seperti itu Tapi itu bukan pembenaran bahwa bisa dibenarkan terjadinya kekerasan atau perundungan Dan harus jelas perbedaan tadi disebutkan sama dokter selamat Jam kerja Bagaimana kita kemudian memberi perlakuan kepada para dokter ini Karena adanya jam kerja dan adanya kepastian dia mendapat gaji atau remunerasi itu membuat seseorang lebih punya kebanggaan Terhadap apa yang dia kerjakan dan membentuk iklim profesionalisme Ini yang mau diubah Jadi kalau kesadaran tersebut ada Sebenarnya itu tadi di PP sudah ada Di PP kesehatan yang baru Turunan dari undang-undang ada PP nya Tahun 2024 ini Baru aja disahkan PP nya Dan itu sudah ada pasal yang bilang melindungi dokter tenaga kesehatan dari tindak kekerasan Kalau saya tidak salah begitu ya Pak Syahril Jadi sebenarnya instrumen untuk pelindungan itu ada Tapi kesadaran bahwa semua pihak yang terkait Antara kementerian kesehatan, kementerian pendidikan, rumah sakit yang menjadi rumah sakit pengampu, rumah sakit pendidikan Itu harus ada kesepakatan tadi bagaimana memperlakukan seorang PPDS ini Atau sekelompok PPDS ini sebagai profesional Kelompok profesional Yang memang tidak bisa diberi beban kerja berlebih Ada saatnya Selesai itu beban kerja Dan begitu lewat dari titik tersebut Itu artinya sudah kekerasan Artinya orang tidak boleh tidur Orang tidak boleh makan Orang tidak boleh pulang Itu sudah kekerasan Jadi harus sudah ada garis yang sangat jelas Bahwa ini yang tidak boleh dilanggar Nah rata-rata garis itu Kalau di dunia profesional Itu dihitungnya dengan remunerasi Jadi kamu terlihat Artinya apa sih kalau kita terima gaji Kamu adalah bagian dari sistem Yang diakui dan kemudian memang mempunyai kontribusi terhadap organisasi Bila itu tidak ada Pride-nya hilang Dan akhirnya pada saat dia menerima kekerasan Dia menganggap kemudian itu adalah bagian dari apa yang harus dia lewati Sebagai bagian dari pendidikan Padahal bukan Jadi ini yang harus diganti Banyak peneliti yang sudah melakukan penelitian Bukan hanya di Indonesia Ada di Indonesia Mohaimin dan rekan-rekan Ada Villa Lobos dari Inggris Ada British Medical Association Sudah melakukan semua penelitian ini Dan rata-rata semuanya kembali kepada sistem pendidikan Atau environment pendidikan kedokteran Yang memang sangat hirakis, struktural Dan orang akan tinggal di sana untuk waktu yang lama Jadi dia merasa harus konform terhadap semua dinamika yang ada di situ Jadi kalau tadi mau dikerjakan duduk bersama antara Kementerian Kesehatan Dengan Kementerian Pendidikan Itu harus setahu saya dulu ada yang namanya komite bersama Setahu saya di dunia pendidikan dokter spesialis itu dulu Dan sekarang masih dipakai di banyak negara Ada yang namanya academic health system Dimana bisa ada kesesuaian atau alignment Antara pembuat kebijakan di kesehatan Yang memegang layanan dan yang memegang pendidikan Jadi sebenarnya mekanismenya sudah ada Political will sekali lagi saya setuju dengan Ibu Kurniasi Dan itu yang harus segera dikerjakan sekarang Nah tadi mengenai Orang jumlahnya sudah banyak ya Pak Syaril Yang komplain gitu masuk ke dalam hotline Ada konsekuensi yang harus dikerjakan dengan adanya hotline ini Yaitu menjamin anonimitas Dan kemudian menjamin keberlangsungan Jadi jangan sampai seseorang sudah mengadu Membuka hatinya, membuka dirinya Mengekspos, dia menjadi vulnerable Dia membuka kelemahannya Tapi kemudian tidak ada tindak lain Tidak lanjutnya ya Akhirnya terjadi ketidakpercayaan Terhadap sistem yang sudah dibuat Jadi konsekuensinya dengan terbukanya kotak Pandora ini Adalah kita berarti sama-sama Termasuk CISLI sebagai bagian dari masyarakat Juga ikut membantu memberikan info-info Kepada ID, kepada Kementerian Kesehatan Kepada masyarakat yang lain Kelompok profesi dokter Untuk bisa sama-sama kita kerja bersama-sama dengan lebih erat Termasuk artinya aduan-aduan ini tidak hanya masuk di Kemenkes Tapi juga di CISDI ya? CISDI tidak membuka Tidak membuka itu Tapi kalau kami mengetahui Berarti kami punya kewajiban moral Untuk menyampaikan kepada Kementerian Kesehatan Ataupun IBI Karena kita tidak bisa bilang Oh nggak usah lah, nggak apa-apalah Bukan urusan kita Ini urusan kita bersama Urusan kita bersama Saya langsung datang-datang Dr. Seharil Terkait apa yang sudah diungkapkan oleh Budia dan juga Dr. Sabat Ya pertama kami ingin memberikan penegasan Bahwa instruksi Menteri Kesehatan Sudah membuka kanal yang jelas Nah disana dibuat bahwa Siapa saja boleh memanfaatkan kemudahan akses itu Dan dilindungi secara hukum dan kerasianya Dan itu sampai sana ya Yang kedua semua aduan laporan itu ditindaklanjuti oleh Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan Dan ini sangat terbukti ya Dan sudah ada sanksi-sanksi yang diberikan Kepada peserta didi, kepada staf maupun kepada pihak rumah sakit Itu ya Nah dari peserta didi ini kan menjadi isu nasional Ya viral sekali dan ini menjadi momen yang penting bagi kita Kalau tadi dari kita semua sepakati Tanggal 13 menjadi hari anti-bullying itu ya Tambah lagi menjadi kebangkitan sistem pendidikan kedokteran di Indonesia yang baik Nah karena ikutannya ini kan banyak sekali nih Bullying ini terjadi karena ini, karena ini, karena ini, dan seterusnya Nah tadi kalau dikatakan semua pihak, termasuk IDI IDI memang dia tidak masuk langsung ke pendidikan maupun ke rumah sakit Tapi dia sebagai anggota IDI Boleh dong memberikan saran, memberikan support, dan sebagainya Jadi IDI dalam hal ini memberikan suatu balance, termasuk KISD juga Nah tentu saja kita ke depan kan semua punya niat baik ya DPR, KISD, IDI, dan sebagainya Ayo kita buat, kita buat suatu COVID-19 dan penyelesaian masalah Hanya saja mbak, ini perlu mendapatkan pemahaman awal dulu Dan sampai saat ini, saya juga pernah jadi residen mbak ya Residen alhamdulillah memang tidak ada perdudukan di tempat saya ya Tidak ada ya Dan jam kerja memang bisa diatur sebetulnya Karena residen kita itu banyak Tidak semuanya harus jaga 24 kan? Tidak Harus ada surat keputusan yang tentunya dibikin menggembangkan KISD Ada, ada dia Kaporo di nama yang mengatur ya, sudah diatur Dia punya keundangan mengatur ya Dan dia punya keundangan juga untuk tidak boleh satu orang harus jaga sampai 7 kali 24 jamnya Sudah gitu Nah itu ya Tapi ternyata di lapangan kan masih terjadi gitu Makanya ini yang perlu ini kesempatan yang betul kepada semua pihak Karena akan terjadi korban Nah tentu saja pada kesempatan ini ingin menyampaikan Perlunya kesepahaman Contoh begini Wah katanya Pak ya Residen ini bekerja di rumah sakit menghasilkan uang Padahal saat ini aturan mengatakan BBJS itu Pak Tidak boleh diklaimkan atas nama presiden Tidak dibayar Yang harus adalah DPJP namanya Nah sehingga ini harus Harus pakat nih Satu sisi yang menganggap Residen kesini ya memang untuk belajar Bukan untuk bekerja Nah tapi bisa kita atur nanti disitu Intinya adalah bagaimana Residen yang ini menjadi Harapan kita ke depan ya dibuat dengan sedemikian Sistemnya Mudah Dan sekarang saya sampaikan ya Mas Ini kan tidak hanya 13 Agustus sebagai hari stop Antibulling Begitu artinya Ada jaminan tidak Ini akan berhenti Begitu Kita semua harus menjamin Kita buat hukum Ya aturan Nah Saran tegas begitu tadi Yang dikatakan oleh dokter Sama Kalau ini kita buat Bersama-sama Ya siapa yang Melanggar Ya kena sanksi Gitu aja Pak sekarang Kita menjamin 100% Kauannya koruptornya Dijamin 100% Ya bisa Sanksi yang sudah diberikan sama ini Ong KPNKS Berarti Pak Sari Wah bagus sekali Efek jelannya sudah banyak Kita kelihatan banyak Contoh Seorang pendidik Ya Staff pengajar Itu harus digrundit Tidak boleh mengajar selama 6 bulan Itu sudah menjadi pukulan bagi mereka Wah dia gak boleh mengajar kita dulu Selama 6 bulan Oke Kemudian ada yang di mana Di Hasil-hasil diken Dikembalikan Tidak boleh lagi Dia ngikut pendidikan disini Sangat pengganggu Sistem Nah itulah ketegasan-ketegasan itu Harus kita pegang bersama Tetapi harus adil Dicek dulu Betul atau tidak Sehingga Pemberian hukuman itu Ya setimpal dengan apa yang Dia lakukan Oke Kalau itu tadi Masalah ketegasan Yang kemudian Harusnya menjadi konsen Begitu ketika ada pelanggaran Dokter Erfan sendiri Melihat di lapangan Seperti apa sebenarnya Apakah juga bisa diterapkan Nah makanya saya bilang Padi Teman-teman di IDI Ikatan Dokter Indonesia Ketika misalkan Saya ambil contoh KMNKS ngasih sanksi itu Teman-teman di IDI Bahkan yang protes loh Protesnya Yang anggap bahwa ini KMNKS melangkai Wawenang lah Apa tidak objektif lah Karena belum ada Hasil dari polisi lah Gitu kan Padahal sebenarnya Intinya bahwa Yang bersangkutan Tidak dicabut Soalnya prakteknya Hanya gak boleh praktek Di rumah sakit KMNKS itu aja Gitu kan Kemudian Itu karena Apa namanya Rumah sakitnya kan Milik KMNKS gitu Nah makanya Maksud saya Kita harus sepaham dulu nih Nomor satu Kayak tadi Masih banyak teman-teman Misalkan Diskusi Terutama juga teman-teman di IDI Banyak mengatakan tadi Tidak sepahaman dulu Di lapangan Jadi ketika ada Ketegasan dari atas pun Di bawah tetap tidak sepakat Bahkan ada yang melawan Gitu kan Malah Membuat gerakan Empatinya Justru ke Yang dibekuin tadi Yang gak boleh ngajak tadi Misalkan Kan lucu Yang harusnya Almarhumat tadi Yang dibuat gerakan moral Gerakan empati Untuk Ya ini kebalik kan Kebalik-balik gitu Dan yang melakukan itu Justru siapa Dosen-dosen juga gitu Dari Teman-teman IDI Dan dari Yang punya Dosen gitu Dan bahkan Asosiasi perguruan tinggi Kedokteran loh Kesehatan juga Sama sikapnya Malah lebih Membela Orang-orang Yang ada Yang pelakunya gitu Maksudnya bahkan Yang bertanggung jawab gitu Ini kan aneh gitu Menurut kami Jadi makanya Menurut saya Ketika Ada peraturan itu Diterapkan Kan ada Teori sistem hukum Sistem hukum itu Itu akan jalan Kalau budayanya juga Sudah ada Bukan hanya Sistem hukum itu Dari aparatnya Dalam hal ini Kemenkes atau Kemenkebut Tapi juga Budayanya gitu Dan juga Sistem hukumnya gitu Apa Substansi hukumnya Substansi hukum mungkin Sudah ada Dari Kemenkebut ke Kemenkes Mungkin sudah sang-sangsi Tapi budaya hukum Terutama di antara Para dokter Yang mengatakan Bahwa bully itu Hal yang biasa Bahwa bully itu Ya untuk melatih mental tadi Bahkan Kadang yang dibela itu Justru yang pelakunya juga Bahkan gurunya juga Dibela juga Oknum gurunya ya Maksudnya Gitu Ini nih yang menjadi Maksud saya Lingkaran setan Di budaya kita juga Gitu Karena kan senioritas itu Memang sesuatu yang biasa Tadi feodal itu Nah begini Kalau di luar negeri Memang biasa senior itu Memimping junior Karena belajar mengajar Hal yang biasa Di kita Tadi saya udah bilang Kalau memang tadi Sistem senioritas ini Tidak diatus Demikian rupa Yang ada malah terjadi Tindakan feodal Gitu Itu kan kadang Kita kan juga Sorry to say Kita dari awal itu Memang Pendingan kedokteran kita Kan meniru dari Kolonialisme Dari situ Awalnya Dokter-dokter di Indonesia Dari sisi sejarah Memang awalnya Yang dicari itu Mantri cacar ya Pak Jadi awalnya itu Belanda itu Membutuhkan mantri cacar Bukan dokter awalnya Pendidikan kedokteran pertama Di Indonesia itu Dan dari situlah Mungkin agak feodal Nah ini Harus kita putus ini Dari organisasi profesi Juga sama Kayak kami Dari perkembangan dokter Di Indonesia Kami lebih terbuka lah Misalkan gitu ya Jadi kami tidak Begitu peduli Misalkan Kami gak punya WNN Jempratek lah Apalah Bahkan dulu kan Ada yang ngatur-ngatur soal Kamu kalau masuk sekolah disini Kamu gak boleh praktek Dengan kota yang sama Dengan dosenmu Kamu harus praktek Di provinsi seberang Nah itu kadang Teman-teman didi juga Yang punya wawenang itu Nah itulah Kami berusaha merevisi Undang-undang itu Dan kami butuh dukungan Teman-teman ini Mungkin sistem feodal itu Akan bisa diputus Dokter Evel Kalau budaya hukum tadi Mendukung undang-undang Transformasi kesehatan Yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan Secara penupa Ya baik Gitu Oke Saya langsung bertatakan Dari dokter Samet Ya itu kan Bentuk putus asanya Dokter Evel Putus asa apa nih? Tidak bisa mengembangkan PDSI Tidak menarik Bagi dokter Hampir Hampir 100% Itu anggota ID Jadi intinya begini Kita kan anggota ID Kan banyak lah Profesor Atau pendapatnya Banyak silahkan Banyak Tapi kami sebagai Organisasi tetap Satu bahwa Perundungan ini Harus diselesaikan Tapi yang kedua Harus konkret Kemudian Kesehatan Ngatakan Kepala Prodi Mengatur jam kerja Dari mana? Yang mengatur itu Adalah Direktur Rumah Sakit Karena dia melayani Di Rumah Sakit Karyatim Direktur Rumah Sakit Direktur Rumah Sakit Tidak Direktur Rumah Sakit Benar Benar Oke Mungkin Mas Selamat Jadi PPDS Seperti saya Siap Kalau saya PDS Jadi Pokoknya saya dokter paru Pengaturan Jam jangka paru Oleh Kepala Prodi Paru Ya Bukan oleh Direktur Rumah Sakit Direktur hanya mengatur DPJP Beda ya? Beda ya? Jadi yang Beda itu Diatur oleh Prodi Oke Jadi Jadi Tadi yang sudah dikatakan Pasar Sekelas Suruh bicara Kemudian Kesehatan Saya tidak paham So Aturan Undang-Undang Rumah Sakit Yang bertanggung jawab Untuk dan atas Nama Rumah Sakit Yang melayani Di Rumah Sakit Sesuatu adalah Direktur Rumah Sakit Direktur Rumah Sakit Direktur Rumah Sakit Sehingga ada namanya Hospital Oke Nah Beliau kan gak paham Mungkin zaman dulu Mungkin seperti itu Sekarang kan sudah ada Sudah ada Jadi begini Jadi Tidaknya dokter Kami punya Pendidikan Perawat Yang atur jam perawat Di situ Apakah kami Bukan Tapi Direktur Rumah Sakit Saya dari Direktur Utama Rumah Sakit 8 tahun Kami atur semua Ada dokter internship Ada dokter perawat Belajar di situ Kita atur semua Karena itu Undang-Undang Rumah Sakit Saat itu Harus seperti itu Oke Yang bertanggung jawab Untuk dan atas Nama hukum Dan atas rumah sakit Dan atas Direktur Utama Rumah Sakit Keputu Dimenitipkan Kepada Direktur Rumah Sakit Kalau Residen ini salah Yang digugat Prodi Ya enggak Yang digugat adalah Direktur Rumah Sakit Karena tadi sudah menitipkan Karena sudah menitipkan Semua pelayanan Mulai cleaning service Sampai Yang jaga itu Direktur Rumah Sakit Oke Baik Dan kita lihat Yang depresi yang terbesar Adalah rumah sakit Vertikal Apa yang dilakukan Oleh Direktur Rumah Sakit Vertikal Dan itu yang belum dilakukan Oleh Kementerian Kesehatan Tapi kami yakin Bahwa Kementerian Kesehatan Agar segera Melakukan Pembenaan Jam kerja Jangan sampai Tidak mengeluarkan Jam kerja Sudah hitung-hitungnya nih Kalau jam kerja Kita bikin aturan Maka pendapatan rumah sakit Turun Nah itu ramai lagi nih Karena kan Yang menghasilkan uang Adalah Residen 80% mungkin Bisa lebih Itu residen yang Mencarikan uang Walaupun ada DPJP DPJP itu Harusnya Berbagi Misalnya jasa medik 500 ribu Bisa Berbagi Sebagai penanggung jawab 50% Residennya adalah 50% Kalau itu dilakukan Saya kira yang disampaikan oleh Dari CISD itu Sudah benar sekali Bahwa Jam kerja harus diatur Insentif harus diatur Kalau ini tidak dilakukan Maka Komnas HAM Bisa turun loh Pak Oke Karena ini pelanggaran HAM Dan ujung-ujungnya adalah Pidana Terima kasih Baik Dokter Saru Ternyata betul kan Banyak masalah yang harus kita bahas Banyak masalah Jadi begini Di rumah sakit ini Ada dua sistem ya Sistem layanan Dan sistem pendidikan Pak Jadi sistem layanan Itu betul Semua penanggung jawabnya Adalah Direktur Rumah Sakit Ya 7x24 jam Memangnya di IGD Itu harus ada dokter yang bertanggung jawab di sana Itu Direktur yang mengatur Saya sebagai Direktur Di beberapa rumah sakit Begitu Di ICU dan sebagainya Nah yang kedua adalah Sistem pendidikan Nah sistem pendidikan tadi Betulnya dititipkan Tetapi Yang mengatur Anak didik Jaga di IGD Jaga di apa Bukan Direktur Rumah Sakit Tapi Kakrodinya Iya dong Karena tadi sudah menutup Dari Kak Krodi Menutupkan Ini kan masih ada perbedaan Artinya ada Dari masalah Selama Selama melakukan pelayanan terhadap masyarakat Iya Itu Direktur Rumah Sakit Pendidikan itu Adalah di FK nya Oke Kalau sudah masuk rumah sakit 100% Tadi kalau ada bang misal Bisa kita tanyakan Bahwa Yang bertanggung jawab hukum Di rumah sakit Adalah Direktur Utama Rumah Sakit Saya ada dokter Praktik lebih dari 24 jam Itu Direkturnya yang Baik Karena membiarkan Bukan Prodinya Oke kita kasih Kesempatan Sudah sakitnya begini aja Pak Jadi Pemanya di IGD saja ya Pak Itu ada jam layanan 7x24 jam Dokter IGD Oke dong Itu layanannya Ditanggung jawabnya oleh Seorang Direktur Utama Bawanya lagi ke Direktur Medik Tetapi Pendidikan yang disana Itu adalah DPJP Yang Mendidik anaknya Contoh Objin Maka DPJP Objin Yang jaga disana Dia lah yang mengatur Yang jaga Untuk anak didiknya Bukan tanggung jawab Direktur Utama Sakit Jadi dia disana Statusnya adalah Pendidikan Pendidikan Bukan pelayanan Ya Makanya ini harus disepakati Ini bukan disepakati Saya kira seorang Kementerian Kesehatan Kalau tidak paham itu Ya kami prihatin sekali Lalu bahwa itu Adalah tanggung jawab Prodi Karena itu Tanggung jawab Pemilik rumah sakit Artinya harus Ada duduk bersama Untuk bersama Undang-undang Sudah menjelaskan Bahwa Yang bertahun jawab Hukum Semua pelayanan Di rumah sakit Mau DPJP Mau perawat Cleaning Service Itu adalah Direktur Utama Rumah Sakit Misalnya saya sebagai DPJP Kamu jaga 24 jam Sudah boleh Bisa dipecat oleh Direktur Utama Di rumah sakit Ini kan Saya kira Kalau dibat kusir Ini kan Tidak bahas Kami ini pelaku pak Pelaku saya ini pelaku Saya mantan Direktur Utama Rumah Sakit 7 kali Jadi Dia yang mengatur Sebuah layanan Itu adalah Dekat DPJP Tetapi DPJP ini kan Mendapat tugas pendidikan Nah dia yang mengatur Orang-orang disana Bukan direktur lagi Yang mengatur Jadwal disana Tangan-tangan yang jaga itu pak Untuk di IGD Di AC itu Adalah DPJP Kemudian juga Diketahui oleh Prodi Begitu pak Saya minta tanggapan Dari sudut masyarakat pak Kalau saya berada Di sisi masyarakat saja Dan saya tidak mengetahui Itu ya Ekosistem tadi Saya tidak mau tahu pak Sebenarnya Yang saya inginkan adalah Saya datang ke rumah sakit Dengan keluhan Saya tidak tahu Apakah yang melayani saya Adalah PPDS Atau bukan Apakah dia DPJP Atau dirut rumah sakitnya Sekaligus Yang saya tahu adalah Saya sakit Saya ingin ketemu dokter Yang berempati terhadap saya Dan bisa membantu saya Jadi menurut Menurut kami Sekarang saya Bergeser dikit deh Saya ikut bantuin Yang kesehatan Penelitian-penelitiannya CISD Berada di ranah kesehatan Dan public health Kami mendorong Selalu Supaya kementerian kesehatan Responsif Dengan kebijakannya Yang menjawab Apa yang dibutuhkan Oleh masyarakat Kalau menurut saya Saat ini Sudah ada tuh Diuntungkan Ada window of opportunity Di PP Dan itu yang harus Dipakai Seluas-luasnya Kalau menurut saya Karena Dengan Dengan selesainya Urusan tadi Yang diperdebatkan Oleh dokter Selamat Dan dokter Syahril Maka itu jaminan pak Buat masyarakat Mendapatkan layanan Yang berkualitas Jadi ujungnya Kalau menurut saya Adalah itu Nah tanda Kalau saya membaca Semua situasi ini Adanya kejadian Dengan dokter Aulia Dan kemudian Terbuka Terekspos Banyak masalah Menurut saya Ini adalah Alarm yang artinya Berarti selama ini Masyarakat Nggak puas dong Sama layanan kesehatan kita Apakah benar Kita sudah memberikan Layanan yang terbaik Dengan jaminan Kualitas yang terbaik Jadi itu yang harus juga Diperbaiki menurut saya Jadi alarm Jam kerja itu Kenapa harus diatur Mungkin teman-teman Kementerian Kesehatan Harus paham Nomor satu itu Melindungi masyarakat Dari CISI Yang penting kami Pelayanan Dia tidak tahu Kalau residen itu Sudah bekerja 24 jam Melakukan operasi Itu sangat Membahayakan Untuk masyarakat Itu satu Dan Sangat mudah terjadi Kecelakaan Medis Yang kedua Membahayakan Untuk dirinya sendiri Karena kecapean Dia bisa jatuh Bisa meninggal Dan lain-lain Itu yang harus Dipahami Sekarang sudah keluar PP PP memerintahkan Permain cash Jadi bukan Prodi lagi dong Bukan Kepala Prodi lagi Yang ngatur Yang ngatur adalah Kementerian Kesehatan Langsung Kementerian Kesehatan Langsung sekarang Karena PP-nya sudah Keluar Nggak ada tulisan Kepala Prodi Memang-memang Mengatur Nggak ada Satu pasal pun Itu nggak ada Jadi Teman-teman Kementerian Demi masyarakat Menjaga Kecelakaan kerja Menjaga Mutu layanan Maka harus Diatur jam kerjanya Ini sudah Menyarankan Maksimal 50 jam Atau 60 jam Dalam satu minggu Di atas itu Sudah Kita Banyak sekali Masyarakat yang Dirugikan Diri sendiri juga Dirugikan Itu saja Sekarang bolanya Ada di Kementerian Kesehatan Oke Balanya ada di Kementerian Kesehatan Sebelum ke dokter Sari Singkat saja dokter Menambahkan Iya Jadi kayak tadi Pendapat kami ya Dari PDSI gitu ya Jadi sebenarnya Tadi dokter Saman kan bilang Soal kepuasan Kami susah Kami susah Menggembangkan PDSI Kami memang tidak pernah Mewajibkan orang masuk PDSI Sedangkan teman-teman IDI kan dulu Di undang-undang yang lama Dalam tanda penting Mewajibkan gitu Jadi pasti Lebih banyak Tadi intinya adalah Bahwa Kami PDSI juga membuka Keran kerjasama Dengan teman-teman IDI Marilah kita itu Bersetua juga Kementerian Kesehatan Cisti segala macam Kita kerjasama Harus paham dulu Gitu loh Bukan soal Bukan soal persaingan IDI PDSI ya Tapi sepaham tadi Maksud saya Kalau yang bully Tetap bully Kemudian pelakunya Tetap harus kita Apa namanya Kita tangani secara hukum Dan yang pasti Korban kita dampingi Jangan sampai nanti Walaupun tadi Dota Selamat juga Mungkin sepaham Kita semua disini Bahwa pelaku harus dihukum Tapi nyatanya di lapangan Misalkan Kita malah lebih empat Kayak pelakunya Misalkan tapi korbannya Mungkin kurang kita perhatikan Masih itu loh Maksudnya walaupun mungkin Dari pimpinan IDI nih Tapi di bawah-bawahnya Anggota-anggota Kemanyakan masih seperti itu Nah maksud saya Dengan begitu Singkatnya adalah Perlu kesepahaman dulu Di kalangan dokternya Sendiri dulu nih Masyarakat nanti bingung Soalnya kan Nanti ada yang bilang Ini bully apa enggak sih Ini kan saya mau Mendisipinkan junior Gitu kan Ini kan hal yang biasa Ini udah dari dulu gitu ya Kemudian Ini kan kita harus Memahati guru-guru kita Padahal Tadi saya bilang Seleksi guru Dan seleksi mahasiswa Itu penting banget Gurunya juga harus seleksi mas Jangan hanya Tadi kan banyak tadi Yang bilang bahwa Profesornya pun Ternyata dari keluarga-keluar Ada yang bermasalah juga Kan Lapor-laporannya Jadi Maksud kami adalah Kita harus paham Bukan hanya karena Beliau itu profesor Bukan hanya beliau itu senior Kemudian Dianggung enggak pernah salah Ini kan yang penting itu Ini kuncinya Makanya dengan Ada unan-unan yang baru Tidak ada wajib lagi Orang jadi anggota ini Tidak wajib lagi Orang jadi anggota PDSI Berarti demokrasinya Sudah terbuka Jadi itu Kita harapan Feodal itu Lebih berkurang Gitu aja sih Harapan kita semua ya Terakhir dokter Arushari Pernahapkan Ini kesempatan Jadi Kami sepakat juga Kalau 13 Agustus Dijadikan sebagai Hari anti-bullying Plus kebangkitan pendidikan Kedokter Indonesia Karena masalah tadi Banyak sekali Yang harus kita Kita apa Kita selesaikan Banyak PRnya Banyak PR sekali ya Nah untuk itu Ya kita sepuluh pihak Positioning dong Oke Ya Kementerian Sehatan Kemudian dari Kementerian Dan sebagainya Intinya kita menjadikan Candera di muka Candera di muka Candera di muka ini Menjadi Dokter spesialis yang Bermertaba Berbuji luhur Di samping dia juga Expert betul-betul Sebagai dokter spesialisasi Yang diharapkan oleh masyarakat Jadi jangan sampai nanti Dokter spesialisasi yang diharapkan Tapi Ya Budaya kerjanya Tidak bagus Karena di dalam masa pendidikan Ya Ada tekanan-tekanan Yang merupakan Oke Itu harapan kita semua Kita kawal semua Tidak hanya tugas Dari KPNK SIDI Lalu juga PDSI Dan juga Perwakilan dari masyarakat Dari budaya Dan dari DPR Tapi tugas kita secara bersama Termasuk media TVR yang terus mengawal Kasus ini Dan juga Stop bullying Dan juga perundungan Itu yang kemudian Jadi Yang kita tekan Dalam diskusi kita Dari malam hari ini Saya Ardyato Wijaya Mewakili teman-teman yang bertugas Menucapkan terima kasih atas Perhatian dan Selamat malam Sampai jumpa Terima kasih banyak Terima kasih telah menonton